Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya sedang berada di lahan seluas kurang lebih 1 hektare Rencana mau saya tanami sayuran kangkung bayam Disini sudah ada 2 teman saya yang membantu Sebelum kejadian banjir Disini sudah ada 4 gulaan Atau 4 baris yang sudah ditanami bibit kangkung bayam Nah disini kejadian banjirnya Keesokan harinya ya pagi-pagi karena hujan tadi malam deras Ini di depan kontrakan Jadi lahan yang tidak jauh dari kontrakan tempat saya tinggal Ini kena banjir Sudah bisa dilihat ya Banjirnya parah banget sampai gak kelihatan gulaannya Benar-benar tenggelam Sebelahnya komplek Sebelahnya tembok jadi irigasinya kurang baik Jadi bisa banjir seperti ini Sedih banget ini Aduh Gimana ini ya Jadi berpikir 2 kali untuk melanjutkan sampai disana Tapi saya mau tunggu nih sampai sore hari Kalau asat berarti masih ada kemungkinan bisa lanjut Doakan ya teman-teman semoga sore nanti bisa Surut air banjirnya Tapi kalau dilihat sih airnya sama sekali gak ngalir gitu ya Disini sudah teman saya yang sedang membuat jalan air Ya seperti ini kejadian banjirnya Disini sampai banyak bibit-bibit sampah-sampah yang dibawa oleh arus air hujan Ini penampakan yang lebih dekat lagi Banjirnya benar-benar luar biasa Karena hujannya malam awet ya Ini ada bibit-bibit yang saya sebar nih kebawah air Ini seperti toge ya Toge kangkung ini sepertinya Jadi banyak sekali kebawah air Ya mudah-mudahan nanti saat surut Masih ada yang tersisa gitu Ini ada abang saya yang sedang membuat jalur air Banyak banget ini Banyak sekali toge-togenya Toge kangkung yang kebawah Baru umur 3-4 harian lah Sekarang saya Sedang memantau air yang banjir tadi Ini pukul 14.00 ya Sudah siang Alhamdulillah sudah terlihat Untuk barisan atau gulaan Yang sudah disebar bibit Sudah agak menyurut ya Airnya sudah terlihat Barisannya Luar biasa ini Sudah Kedua kalinya Kejadian banjir seperti ini Mudah-mudahan Untuk kangkung yang berumur 4 hari Dan 2 hari tidak Membusuk ya Dan tidak juga Terlalu banyak terbawa arus Air Oke kita Pantau Selanjutnya Di jam Berikutnya ya Mudah-mudahan nanti Biar Lebih Surut lagi Jadi bisa saya Lihat lebih dekat Untuk bibitnya Terbawa arus Atau tidak Busuk atau tidaknya Ya Sekarang Saya Posisinya Di jam 16 Ya Kosong-kosong Atau jam 4 Sore Alhamdulillah Agak surut ya Bandingkan yang tadi Sudah lebih Jelas lagi Tapi untuk Jembatannya Belum kelihatan Masih Oke ini Kita pantau Lebih dekat Untuk Togek Kangkungnya Ya Alhamdulillah Togek kangkungnya Sebagian Masih Ada Karena saya Sistemnya disini Disebar ya Karena tanahnya Agak lengket Jadi sistemnya Disebar Tidak dibuat Barisan Lalu Ditutupi Dengan Tupuk Jadi saya Menggunakan Cara Disebar Alhamdulillah Untuk kangkungnya Pun Sedikit Masih Ada sisa Disini juga Saya Sedikit Menyebar Bibit Bayem Ini Bayemnya Hampir Tidak ada Kita bergeser Sedikit Sebelah sini Kayaknya Masih ada Yang Tersisa Kecil Masih ada Teman Lancar 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 Sebentar Lagi Ini Luasnya Lumayan Sudah Ada Hampir 8 baris Yang sudah Digarap Cuma Baru Empat Yang Disebar Bibit Untuk Kangkungnya Memang Agak Coklat Karena Kena Air Kotor Ini Dia Kangkungnya Sudah Umur Empat Hari Ya Mudah Mudahan Masih ada Harapan Semua Ini Bisa Berlanjut Kedepannya Karena Menurut Saya Kangkung Bayem Ini Tidak Ngaruh Sama Masa Pandemi Atau Masa Covid Masih Di Lahan Yang Sama Sekarang Pukul 17.30 Jam Setengah 6 Sore Alhamdulillah Benar-benar Surut Kita Lihat Bibitnya Benar-benar Banyak Yang Ada Di Jalan-jalanannya Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Semoga Kalian Sehat Selalu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tidak Basis Minua In 22.112 Musa Executive Terima kasih.